PEMBICARA 1 Lagi masa pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Para pedagang mengaku omset mereka terus merosot, bahkan dalam sepekan terakhir, omset mereka anjlok mulai dari 50% hingga 100%. Menanggapi perpanjangan PTKM, langsung direspon Wakil Ketua DPR DDIY Huda Triyudiana, yang langsung turun untuk menggali informasi dari sejumlah pedagang, kusir andong dan pengmudi becak yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Sejumlah pihak berharap ekonomi wisata di Malioboro bisa segera normal kembali. Namun saat ini di tengah suasana pandemi dan pemberlakuan PTKM, warga di Himbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni dengan ingat pesan ibu, diantaranya menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Terima kasih.